Masalah keterlambatan pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, BPJS Kesehatan semakin menjadi. Keterlambatan tersebut membuat rumah sakit swasta terpaksa menalangi biaya operasional rumah sakit sampai dicairkan oleh pemerintah. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menerima keluhan Ketua Yayasan Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, Sri Rezeki Sudarsono, dan segenap jajaran pengurus. Terkait terhambatnya pembayaran BPJS Kesehatan dengan total klaim mencapai 16 miliar. Anggota BURT DPR RI Andi Fauziah Pujiwati Hatta menyayangkan. Terus berulangnya penunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit kali ini menimpa rumah sakit Budi Kemuliaan Batam. Mungkin kalau misalnya ada 10 rumah sakit yang kita datangi yang komplain tentang klaim pembayaran yang selalu terlambat itu ada 7, bayangkan segitu banyaknya. Nah kami juga selalu menekan kepada BPJS Kesehatan bahwa pembayaran tidak boleh terlambat. Anggota BURT DPR RI Ripka Ciptaning mendesak pihak BPJS Kesehatan membenahi tata kelola pencairan klaim bagi rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta. Pasalnya, keterlambatan pembayaran klaim akan mengganggu kegiatan operasional dan pelayanan kepada pasien. Ripka menambahkan seharusnya pihak BPJS Kesehatan berterima kasih kepada rumah sakit Budi Kemuliaan Batam dan rumah sakit swasta lain di seluruh Indonesia yang selama ini mau menerima pasien BPJS dan pasien kurang mampu. Itu nggak boleh ada tertunda pembayarannya, apalagi swasta. Logikanya kan swasta ini udah nggak dapat APBN. Kalau dia mau eksis menerima pasien-pasien BPJS itu harusnya berterima kasih. Jangan lagi ada tertunda-tertunda gitu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar dan Dui, TVR Parlemen melaporkan.